Kalau mau maksa, air seperti ini bisa dipakai di mesin cuci otomatis, tetapi yang ada fitur ZeroPress-nya atau ZeroMatic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita menggunakan mesin cuci otomatis, front-on atau top-loading, kita selain memperhatikan listrik di rumah kita, kita juga perlu memperhatikan air. Karena air adalah elemen terpenting untuk mencuci, maka air juga menentukan mesin cuci yang mana yang pas untuk kita beli. Mesin cuci manual atau mesin cuci otomatis. Jadi jangan sampai kita beli mesin cuci otomatis, airnya nggak mendukung, jadi nggak kepakai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah debit air yang pas untuk mesin cuci otomatis, front-loading, dan top-loading. Nah ini debitnya sangat keras, sangat kencang sekali, dan untuk nendang nanti sistem otomatis di mesin cuci sangat pas. Jadi untuk mencuci-nya, ini tidak mengganggu timer pencucian, tidak mengganggu modul, tidak merusak modul, dan ini sangat bagus ya. Bahkan ini lebih dari bagus, kalau nanti yang sedang aja ada, nanti saya juga tunjukin air yang sedang, tidak terlalu deras, tapi stabil, cocok juga buat mesin cuci otomatis. Nah seperti ini, ini tidak terlalu nendang, tidak terlalu deras, tetapi stabil, debitnya pas, dan air semacam ini pun bisa digunakan untuk mesin cuci front-loading dan top-loading. Kalau kita buka, nanti seperti ini ya derasnya ya, kita perhatikan, nah ini derasnya seperti ini. Hampir sama dengan yang pertama ya, tapi yang ini lebih sedikit, lebih sedikit derasnya. Kalau yang tadi deras banget tuh, yang ini adalah top-load yang pertama. Oke, tetapi ini bisa ya, air segini bisa. Jadi kita perhatikan dulu teman-teman, dalam memilih mesin cuci, lihat airnya dulu, gitu ya. Lalu air seperti apa yang tidak bisa digunakan untuk mesin cuci otomatis, nah seperti ini teman-teman. Nah ini air yang tidak bisa digunakan untuk mesin cuci otomatis. Kalau mau maksa, air seperti ini bisa dipakai di mesin cuci otomatis, tetapi yang ada fitur Zero Press-nya, atau Zero Matic. Jadi tekanan air rendah bisa kita pakai otomatis, tetapi dengan catatan nanti timernya tuh lama banget. Kalau biasanya nyuci satu jam, ini bisa sampai dua jam, atau sejam setengah. Karena mesin cuci membutuhkan air sekian liter, tetapi suplainya sedikit, maka akan mempengaruhi timer pencucian. Akan lama nanti nyuci-nya. Nah seperti ini. Lebih amannya kalau pakai yang air segini, lebih aman pakai dua tabung aja. Walaupun nanti nyuci-nya lama, kan bisa dari ember langsung masukin gitu ya, dari air dari ember. Nah itu teman-teman, pentingnya memperhatikan air sebelum memilih mesin cuci. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.